Halo semua, selamat datang di channel Suara Arti, Suara Akarumput Tani Indonesia, channel Youtube yang dibangun oleh Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi Pataka. Pada hari Senin, 19 Agustus 2019, dan Senin, 26 Agustus 2019, kami diundang oleh Prof. Dwi Andrea Santosa, Ketua AB2TI, Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Untuk melihat dan mereview panen benih padi IF-16 di Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dan inilah review singkat kami. Bagi Anda yang ingin versi panjang review ini, silakan klik link di bawah ini atau klik link yang ada di dalam kolom deskripsi video ini. Untuk mendorong tata kelola pembangunan pertanian yang lebih baik, dukung Pataka. Dengan subscribe, like, and share. Setelah kami tiba di lokasi, kami mendokumentasikan jalannya panen raya. Mengambil 5 sampel untuk menganalisa keragaan fisik tanaman padi IF-16. Menyaksikan perhitungan ubinan, mencatat hitungan real panen padi di lokasi panen, dan melakukan wawancara di beberapa petani. 5 sampel rumpun yang kami ambil, selanjutnya kami hitung jumlah malai, cabang malai, butir padi isi, butir padi hampa, juga menghitung beratnya. Hasil perhitungan keragaan fisik padi dari 5 sampel, kemudian kami rata-ratakan dan menghasilkan 12 indikasi keragaan fisik padi IF-16. Kami menyeroti 3 indikator yang dianggap cukup penting. Pertama, rata-rata jumlah malai perempun padi sebanyak 26 malai. Sementara, jumlah umum malai dari varietas umum lainnya, seperti ciherang dan inparit 13, sebanyak 14-17 malai. Malai IF-16, 52,9% lebih banyak. Ini keren! Kedua, bobot per seribu butir padi IF-16 sebesar 32,6 gram. Sementara, bobot padi varietas umum lainnya berkisar 25-28 gram. Jadi, butir padi IF-16 lebih berat sekitar 16,4-29,4% dari varietas padi umum lainnya. Luar biasa! Ketiga, persentase butir hampa padi IF-16 rata-rata sebesar 5,6%. Sementara, varietas padi umumnya bisa mencapai 8%. Artinya, bulir padi IF-16 lebih banyak berisi. Untuk perhitungan produksi panen benih padi IF-16, kami merujuk kegiatan BPS Kabupaten Indramayu yang melakukan 3 kali ubinan di lahan panen sekitar 1.600 meter persegi tersebut. Rata-rata, ubinan memperlihatkan produksi benih padi IF-16 sebanyak 7,37 kilogram GKP per 6,25 meter persegi atau produksinya setara dengan 11,78 ton per hektare. Ini mantap betul! Mengingat, jumlah produksi ini melebihi varietas Ciharang dan Inpari 13 yang potensinya bisa mencapai 8-9 ton per hektare. Menurut keterangan kasih hitung produksi BPS Kabupaten Indramayu, Bapak Cahyadi baru kali ini melakukan ubinan dengan hasil sekitar 7,37 kilogram. Umumnya, hasil ubinan di wilayah Indramayu berkisar antara 4-5 kilogram. Jadi, ubinan kali ini lebih besar 2-3 kilogram dari ubinan biasanya. Namun, kami masih penasaran karena biasanya ada gap antara hasil ubinan dengan panen realnya. Oleh karena itu, dengan pengawalan dari BPS Kabupaten Indramayu, dilakukan perhitungan real panen padi IF-16 di lokasi tersebut. Berdasarkan perhitungan real dari lahan panen seluas 1.691,25 meter persegi, diperoleh hasil panen sebesar 1.642,22 kilogram GKP atau produksinya setara dengan 9,71 ton GKP per hektare. Ini berarti gap antara penimbangan real dengan hasil ubinan sebesar 2,08 ton atau sekitar 17,68 persen gap yang lumayan kecil. Kami pun mencatat hasil perhitungan panen real yang dilakukan oleh para petani di desa Kalensari yang menanam padi IF-16. Hasilnya bervariasi antara 7,2 sampai 9,71 ton GKP per hektare. Ini luar biasa. Mengingat, bersamaan dengan panah benih IF-16, kami pun mencatat hasil panen padi INPARI-32 dan hasilnya setara dengan 4,76 ton GKP per hektare. Dengan demikian, produksi padi IF-16 bisa mencapai 2 kali lipat dari padi umumnya. Pak Sao Kani, petani desa Kalensari, menuturkan di musim rendang tahun lalu, di lahannya seluas 1.600 meter persegi, dia menanam benih padi bukan IF-16 dan memperoleh hasil sebesar 1,2 ton. Sementara di musim rendang ini, dia menanam IF-16 dan hitungan real BPS memperlihatkan hasil sebesar 1,64 ton GKP per hektare. Dengan demikian, terdapat perbedaan sebanyak 4,4 kuintal. Jika kita asumsikan harga gabah kali ini sebesar 4.000 rupiah saja per kilogram GKP-nya, maka di musim ini, Pak Sao Kani memperoleh penambahan pendapatan sebesar 1,77 juta rupiah. Jika saja lahan yang dipanen Pak Sao Kani seluas 1 hektare, maka musim ini pendapatannya bertambah sebesar 10,5 juta rupiah. Tidaklah berlebihan jika padi IF-16 merupakan tumpuan masa depan petani Indonesia. Menanam IF-16, produksi bertambah, pendapatan pun bertambah. Benih padi IF-16 juga IF-8 pendahulunya memang bukan benih padi varietas unggul nasional yang telah dirilis pemerintah. IF-16 merupakan benih yang dihasilkan oleh petani anggota AB-2TI dan diperuntukkan bagi sesama petani anggota AB-2TI. Dan ternyata hasilnya jauh lebih baik daripada padi umum lainnya. Apakah varietas IF-16 ini cocok dibudidayakan di tempat lainnya? Semoga kami ada waktu dan kesempatan untuk melihat panen benih padi IF-16 di wilayah lainnya. Demikian review panen benih padi IF-16 kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga review kami ini menjadi inspirasi bagi petani padi dalam berbudidaya padi. Salam Agri! Terima kasih atas perhatian Anda.